Intro Saat ini sedang berlangsung aksi lanjutan dari Aliansi Mahasiswa Jawa Barat dengan 4 tuntutan yang sama di depan gedung DPRD Kota Bandung pada Jumat 16 September 2022. Berikut liputannya untuk Anda. Aliansi Mahasiswa Jawa Barat melakukan aksi kembali mengenai kenaikan harga BBM yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Aksi ini menuntut pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan struktural terhadap penyaluran BBM subsidi dan mendesak pemerintah untuk memberantas segala bentuk korupsi dalam penyaluran bantuan agar tetap sesaran kepada masyarakat yang terdampak. Tujuan dari aksi yang dilakukan oleh mahasiswa ini tidak lain adalah untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang membutuhkan kemampuan mahasiswa sebagai salah satu penggerak dan pendobrak revolusi bangsa. Namun pemerintah dirasa tidak memberikan respon apapun sehingga aksi ini hampir berlangsung selama seminggu berturut-turut. Mungkin bisa dibilang hampir satu mingguan yang kita demo karena yang saya rasa pada hari ini kita demo-demo terus-menerus tapi nggak ada respon dari pemerintah gitu kan. Pada akhirnya yang saya perlukan bagaimana pemerintah pada hari ini bisa mendengarkan suara rakyatnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya apa yang kita dapatkan dari adanya masa aksi selama seminggu berturut-turut ya sebenarnya bagaimana kita paham substansi apa yang menjadi permasalahan pada hari ini gitu kan. Apa dampak yang terjadi ketika adanya kenaikan harga BBM terhadap masyarakat. Meskipun aksi yang dilakukan mahasiswa ini mendapat respon positif dari berbagai kalangan namun pemerintah sendiri belum bertindak secara jelas terhadap aksi yang dilakukan. Masyarakat maupun mahasiswa hanya berharap mendapatkan kebijakan yang bisa mendukung mereka di tengah ancaman krisis nasional ini. Harapannya pastinya ya pelaksanaan kami kali ini membuahkan hasil positif seperti penurunan BBM, pengurangan minimal, pengurangan tingkat korupsi di Indonesia ataupun wilayah-wilayah yang kecil sekalipun. Lalu ada juga dari segi pendidikan ditingkatkan karena dari sini juga kami bukan hanya menyuarakan kenaikan BBM tapi berbagai aspek seperti misalnya dari aspek pendidikan lalu dari aspek pertanian, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Sebaliknya, masyarakat malah mendapatkan berita dan permasalahan yang belum terlihat solusinya. Adriel juga mengatakan bahwa aksi ini akan terus dilakukan sampai adanya perubahan. Sekali lagi, kami mahasiswa tidak akan bergerak jika tidak ada trigger atau sesuatu yang memancing kami. Kami para mahasiswa mewakili rakyat, kami para mahasiswa mewakili suara-suara yang dipendam, suara-suara yang tidak didengar oleh kalangan atas ataupun nomor ini. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Galuh Inta Nadia beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal Post TV.